Para bakal calon anggota legislatif atau bacaleg DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota Sekalbar menumpuk dan meramai-ramai antri di UPT Klinik Utama Sungai Bangkong karena membutuhkan SKKJ dan SKBN. Penumpukan antrian tersebut terjadi karena para bacaleg membutuhkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atau SKKJ dan Surat Keterangan Bebas Narkoba atau SKBN. Kepala UPT Klinik Utama Sungai Bangkong Antonius Deki mengatakan hal ini terjadi seiring dengan dibukanya pendaftaran nama-nama bacaleg pemilu 2024 oleh KPU untuk tanggal 1-14 nanti. Kan memang jadwalnya para caleg ini melakukan pendaftaran ke KPU. Ujarnya saat ditemui tribun Pontianak di ruang kerjanya pada Kamis 4 Mei 2023. Kata Deki pihaknya pun kemudian melakukan dan memberikan pelayanan terbaik terhadap tingginya permintaan SKKJ dan SKBN oleh para bacaleg ini sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan dokter di Klinik Sungai Bangkong ini. Namun yang menjadi permasalahan salah satunya adalah keterbatasan tenaga dokter spesialis jiwa di Klinik Sungai Bangkong ini sehingga terjadi keluhan oleh para pendaftar yang menyebutkan lambatnya pelayanan. Kita pegawai negeri cuma 2, sedangkan dokter tamu ada 3, jadi ada 5 orang dan mereka tidak bisa setiap hari datang karena dokter tamu bekerja di tempat lain juga tukasnya. Deki menjelaskan untuk mendapatkan SKKJ dan SKBN, para bacaleg ini harus terlebih dahulu mendaftarkan diri secara online. Karena kurangnya tenaga dokter tersebut, pendaftaran online biasanya hanya terbatas untuk 50 orang pendaftar saja setiap harinya. Kemudian akibat tingginya kebutuhan SKKJ dan SKBN oleh para bacaleg ini, akhirnya Klinik Sungai Bangkong memperbanyak kota dengan membuka pendaftaran lagi secara offline. Kita ada pendaftaran online itu 50 orang per hari. Nah itu sampai hari ini sudah penuh sudah terisi kotanya. Tapi kita juga menerima pendaftaran offline di luar pendaftaran online tadi. Jadi kita terima hari ini rencananya 100 total online dan offline untuk yang mendaftar dan melakukan tes tuturnya. Kan begitu dia daftar kemudian membayar retribusi, kemudian dia melakukan tes. Nah tes ini yang memakan waktu lama dalam hal ini psikotest ya, itu yang memakan waktu sampai ada 565 soal, kurang lebih memakan waktu 2 jam terangnya. Tribuner sekian berita untuk saat ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa saksikan berita update lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!